Matahari esok pagi jilid 37. Pamot mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka bahwa begitu tiba-tiba Kiedemang bertanya kepadanya di hadapan sekian banyak orang termasuk itu menggung di panah ta. Cobalah, jawablah pertanyaanku itu Pamot. Sejak aku datang Kiedemang, aku sama sekali tidak boleh keluar dari barak, dan aku pun mematuhinya. Ya, aku sudah menduga. Dan aku percaya bahwa kau telah mematuhi peraturan itu. Karena itu, aku juga percaya bahwa kau tidak mengambil sindang sari dari Kiedemangan. Pamot menjadi semakin heran. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu. Dan Kiedemanglah yang berkata kemudian sekarang, semua persoalan sudah selesai bagimu. Kau boleh pulang dengan hati yang lapang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kakang Demang potong Kireksatani apakah cukup begitu saja? Aku sudah menganggapnya cukup. Tunggu Kireksatani bergeser setapak mendekati kakaknya. Aku masih belum puas. Masih banyak sekali kemungkinan dapat terjadi. Ia dapat meminjam tangan orang lain untuk melakukannya, meskipun anak itu sendiri tidak meninggalkan baraknya. Kiedemang merenung sejenak. Namun kemudian ia berkata aku percaya kepadanya. Ia sudah mengatakan bahwa ia tidak mengambil istriku. Kireksatani masih akan berkata sesuatu, tetapi Kijagabaya mendahulunya kalau pendapat Kiedemang ternyata keliru, lain kali kita dapat memperbaikinya. Sekarang, aku kira pamut memang sudah boleh pulang. Keluarganya pasti sudah menunggunya. Ia memang sudah diijankan pulang sejak semula bantah Kireksatani tetapi ia datang sendiri menantang kakang Demang untuk membuka persoalan mengenai sindang sari. Kalau ia sejak semula tidak lagi membuat ribut di sini, aku pun tidak akan mengganggunya. Jangan diperbincangkan lagi berkata Kiedemang kemudian aku menganggap sudah cukup. Lalu katanya kepada pamut pergilah sebelum aku merubah keputusanku. Pamut beringsut-surut. Tetapi tampaknya Kireksatani masih belum puas sama sekali. Namun demikian ketika Kiedemang berpaling menatap matanya, Kireksatani tidak mengatakan sesuatu lagi. Kitu menggung di panata menarik nafas dalam-dalam. Dengan susah payah ia menahan hatinya. Dibiarkan Kiedemang di kepandak mencegah adiknya sendiri kalau ia ikut campur betapapun perasaannya melonjak-lonjak maka harga diri Kireksatani pasti akan lebih mempersulit penyelesaian. Pamut pun kemudian minta diri bersama punta yang selalu mengawaninya. Dengan hati yang masih diliputi oleh keraguan-raguan pamut meninggalkan halaman kademangan. Ternyata aku masih belum mendapatkan ketenangan itu berkata pamut kepada punta. Tetapi kau dapat beristirahat dengan lebih baik. Setidak-tidaknya sekarang kau mengetahui siapakah sebenarnya yang masih berkeras hati mencurigamu. Aku mengharap bahwa sikap Kiedemang itu tidak segera berubah. Apakah ia akan tetap berpendirian begitu seandainya Kitu menggung di panah tak sudah kembali ke Mataram? Punta termenung sejenak. Lalu aku kira demikian. Kiedemang bukan seorang pengecut. Kalau ia mempunyai sikap pribadi, ia tidak akan mudah terpengaruh oleh kehadiran siapapun juga. Agaknya ia menemukan persoalan baru di dalam dirinya, sehingga ia telah mengurungkan niatnya. Aku, Kijaga Baya dan Kitu menggung di panah tak telah mencoba menyentuh perasaannya, sehingga mungkin sekali persoalan-persoalan baru itu telah dapat merubah sikapnya. Pamut tidak menyaut. Tetapi kepalanya terangguk-angguk. Keduanya pun kemudian berpisah di ujung jalan yang memasuki padukuhan gemulung. Mereka telah memilih jalan ke rumah masing-masing. Malam itu Kitu menggung di panah tak bermalam satu malam di Kademangan Kepandak. Kiedemang bahkan telah menyanggupi, bahwa di kesempatan yang dekat, ia akan menyelenggarakan malam-malam penyambutan resmi bagi anak-anak Kepandak yang telah kembali itu. Lain kali aku akan mengadakan pertunjukan di halaman ini untuk mereka berkata Kiedemang tetapi sementara ini aku ingin mengatur perasaanku lebih dahulu. Aku memang harus malu terhadap mereka yang kehilangan suami mereka. Mereka terpaksa menerima keadaan itu, sama sekali tanpa harapan bahwa suami mereka itu akan datang kembali. Justru karena itu sahut kireksat tani yang duduk di belakangnya seandainya embok kayu sudah diketemukan mati sama sekali, kita tidak akan bersusah payah mencarinya. Tetapi kita sekarang selalu dibayangi oleh gambaran-gambaran apakah yang sedang terjadi atasnya kini. Saat ini. Malam ini dan malam-malam berikutnya, selagi ia mengandung tua. Kiedemang menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, Manguri dengan gelisahnya menunggu pesuruh ayahnya yang akan memberitahukan, dimanakah kini sindang sari itu disembunyikan. Malam ini pesuruh itu harus datang desis Manguri. Lamat, yang diajaknya berbincang hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mengulangi kata-kata Manguri ya, malam ini pesuruh itu harus datang. Sejak senja Manguri tidak beringsut dari tangga pendapa rumahnya. Matanya melekat pada pintu regolnya yang tertutup. Hatinya berdesir setiap kali daun pintu regol itu bergerit. Tetapi yang lewat bukanlah orang yang ditunggunya. Mereka adalah pelayan-pelayan yang sedang pulang dari sawah, atau dari sungai atau dari manapun juga. Juga anak-anak yang menyabit rumput buat ternak di kandang. Kalau ia datang terlampau malam, ia pasti dicurigai oleh para peronda yang seakan-akan ikut menjadi gila pula sekarang berkata Manguri. Kemudian kalau salah seorang dari pesuruh itu tertangkap, dan tidak dapat menyimpan rahasia lagi, maka semuanya akan hancur berantakan. Usaha yang kita lakukan sampai saat ini akan menjadi sia-sia saja. Bukan saja sia-sia sambung lama tetapi kademangan ini pasti akan dibakar oleh kerusuhan yang tidak mudah teratasi, kecuali apabila pasukan Mataram datang untuk melerainya. Himanguri membelalakan matanya jadi kau pikir, apabila keadaan memaksa, kita tidak akan dapat menyelesaikan persoalan ini sehingga kita harus menyerahkannya kepada orang-orang Mataram? Lamat mengerutkan keningnya. Kau sangka mereka akan berbuat sebaik-baiknya di sini? Tidak. Mereka justru akan menambah kekeruhan saja. Mereka akan memeras kita ke dua belah pihak. Mereka akan merampas apa saja yang mereka kehendaki. Bahkan termasuk Sindang Sari sendiri. Itu tidak mungkin tiba-tiba saja Lamat membantah, sehingga Manguri menjadi terheran-heran. Kenapa tidak mungkin? Ayah Sindang Sari juga seorang prajurit Lamat melanjutkannya. Jawaban Lamat itu ternyata dapat dimengerti pula oleh Manguri, Sindang Sari memang anak seorang prajurit. Namun tiba-tiba ia berkata pula mungkin kau benar. Sindang Sari memang anak seorang prajurit meskipun prajurit itu sudah mati. Tetapi masalah yang lain kecuali Sindang Sari, akan terjadi seperti yang aku katakan. Lamat menggelengkan kepalanya desisnya mudah-mudahan tidak. Memang mungkin ada satu dua orang prajurit yang berbuat demikian. Tetapi kawan-kawan mereka pasti akan mencegahnya dan bahkan pemimpin mereka pasti akan menghukumnya. Manguri menjadi heran mendengar kata-kata Lamat. Karena itu ia bertanya dari siapa kau dengar hal itu. Lamat tiba-tiba saja menjadi bingung. Tetapi ia kemudian menjawab aku sering mendengar pembicaraan orang-orang yang lewat di jalan sebelah apabila aku sedang berada di regol atau sedang memperbaiki dinding batu yang pecah atau aku sedang berjalan ke sawah. Sejak anak-anak gemulung pergi ke Mataram, hampir setiap orang berbicara tentang prajurit dan anak-anak muda yang pergi itu. Manguri mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia mengeram persetan. Tetapi pesuruh ayah itu harus datang. Lamat tidak menyaut. Tetapi ia menjadi berdebar-debar pula. Bahkan kemudian terbayang di rongga matanya apa yang akan terjadi di kademangan ini seandainya permainan Manguri dan Ki Reksatani gagal. Tetapi seandainya permainan itu berhasil apakah yang akan terjadi dengan Sindang Sari dan Ki Demang di Kepandak? Lamat kemudian duduk membisu ketika Manguri berjalan hilir mudik dengan gelisahnya. Bahkan ketika malam menjadi gelap. Ia berkata kita menunggu di depan tergol. Lamat tidak membantah. Diikutinya saja Manguri yang berjalan ke regol halaman rumahnya. Namun sebelum mereka sampai ke regol, mereka melihat pintu regol yang sudah tertutup itu tersibat. Seorang laki-laki yang menuntun seekor kuda melangkah memasuki halaman. Siapa Manguri bertanya? Aku, Bandil. Oh, kau desis Manguri apakah kau membawa pesan ayah? Ya. Bagus. Bagus. Marilah, masuk sajalah ke peringgitan. Setelah membawa kudanya ke belakang, laki-laki yang bernama Bandil itu pun dibawa masuk oleh Manguri dan Lamat ke peringgitan. Apakah kau baru saja datang? Ya. Aku kemalaman di jalan. Kenapa? Aku agak terlambat memasuki kademangan ke Pandak. Aku takut dicurigai. Karena itu, aku menempuh jalan-jalan sempit dan bahkan menuntun kudaku di jalan setapak. Aku menghindari gardu-gardu peronda supaya tidak ada seorang pun yang melihat aku datang. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia bertanya kenapa kau datang terlampau malam? Orang itu tidak segera menjawab. Kenapa Himanguri mendesak? Sejenak orang itu menatap wajah Manguri, namun kemudian ia menundukkan kepalanya. Namun ia masih tetap diam. Kenapa akhirnya Manguri membentak? Tetapi orang itu justru tersenyum tersipu-sipu. Sambil beringsut sedikit ia berkata memang, memang aku agak kemalaman. Apakah ayah memang terlambat menyuruhmu berangkat? Orang itu menggeleng tidak aku tidak terlambat berangkat. Jadi bagaimana? Aku singgah sejenak. Singgah di mana? Di rumah istri mudaku. Gila. Kau benar-benar gila. Kami yang menunggu di sini serasa berdiri di atas bara. Kau seenaknya singgah di rumah istri mudamu. Kau sungguh-sungguh sudah gila. Kalau ayah mendengar, kau akan dihajarnya habis-habisan Manguri menggeretakan giginya. Tangannya sudah menjadi gatal. Kalau saja orang itu bukan orang yang disuruh ayahnya membawa kabar penting dan rahasia, Orang itu pasti sudah dipukulnya kau tahu akibat dari kelambatanmu karena kau singgah di rumah istri mudamu itu. Kalau kau tertangkap dan kau dipaksa berbicara, semuanya akan berantakan. Sebenarnya aku juga tidak ingin singgah di rumah istri mudaku itu. Tetapi jalan yang aku lalui lewat tepat di muka rumahnya. Dan kebetulan sekali istri mudaku itu baru berada di regol halaman. Kau dapat mengatakan bahwa kau sedang bergegas. Aku sudah mengatakan. Kenapakah singgah juga? Ia menangis kalau aku tidak mau singgah. Menangis? Ya. Istriku itu baru berumur 14 tahun? Gila. Kau benar-benar gila. Kau sudah setua itu masih mempunyai seorang istri berumur 14 tahun? Oh, itu masih belum mengherankan. Apakah kau tidak heran kalau salah seorang istri Kisukerta baru berumur 13 tahun? Jadi setahun lebih muda dari istriku itu. Persetan. Persetan. Aku tidak berurusan dengan istri-istri muda itu. Aku ingin segera mendengar keterangan tentang sindang sari. Laki-laki yang bernama Bandil itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata ya, aku memang mendapat tugas untuk menyampaikan pesan tentang Nyai Demang. Di mana dia sekarang? Kisukerta telah menyembunyikannya baik-baik. Ya, tetapi di mana ayah menyembunyikannya? Kisukerta membawanya ke Sembojan. Sembojan? Di manakah Sembojan itu? Di sebelah Temu Agal, Kademangan Prambanan. Begitu jauh? Ya, tentu semula Kisukerta menganggap bahwa tempat itu adalah tempat yang paling aman. Cukup jauh, tetapi masih dapat dicapai dalam waktu yang tidak terlampau lama. Semula, kenapa kau mengatakan semula ayah menganggap tempat itu paling aman? Agaknya Kisukerta mempertimbangkan akan membawanya ke tempat lain. Kenapa? Dengan berpindah-pindah tempat, maka jejaknya tidak akan mudah diketahui oleh orang lain. Tetapi bagaimana aku harus menghubunginya? Setiap kali akan ada seseorang yang memberitahukan kepadamu di sini. Tetapi kami harus menetap. Kami akan hidup seperti manusia sewajarnya. Tidak seperti seekor burung yang membuat sarangnya di sembarang tempat dan berpindah-pindah. Tentu. Tetapi kau memerlukan waktu. Setelah semua orang melupakannya, kau dapat menetap di suatu tempat yang kau pilih dari antara sekian banyak yang ditentukan oleh ayahmu. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kapan waktu itu akan datang? Kapan semua orang akan melupakan hilangnya Nyai Demang di Kepandak? Sejenak Manguri berdiam diri. Ternyata tidak semudah yang disangkanya untuk memperistri Sindang Sari. Tidak sekedar melarikannya dan menyingkir dari lingkungan orang-orang Kepandak. Ternyata untuk waktu yang lama orang-orang Kepandak pasti masih berusaha menemukannya Nyai Demang yang hilang. Apalagi kini Pamut telah tiba kembali di Kedemangan. Bagaimanapun juga ia pasti akan ikut campur di dalam persoalan ini. Tetapi ia sudah bertekad bahwa ia tidak akan mundur setapak. Mungkin aku akan tetap tinggal di sini. Aku akan dapat mengunjunginya setiap pekan sekali berkata Manguri di dalam hatinya. Tetapi kemudian tidak mungkin. Siapakah yang akan menungguinya selama aku tidak ada di tempat itu. Tidak seorang perempuan pun yang dapat dipercaya untuk mengatasi kekerasan hati Sindang Sari. Ia pasti akan berusaha melarikan dirinya. Tetapi tidak seorang laki-laki pun yang dapat dipercaya menunggui perempuan secantik Sindang Sari. Gila akhirnya Manguri mengumpat-umpat. Dalam kebingungan ia berkata di dalam dirinya biarlah aku akan memaksanya secara kasar. Kalau semuanya sudah terjadi, ia tidak akan dapat lari lagi. Ia justru akan merasa malu menjumpai orang-orang yang sudah dikenalnya. Dan ia akan tetap bersembunyi di tempat yang sudah disediakan itu. Demikianlah saat itu Manguri harus menerima keadaan yang masih belum dapat dibayangkan, apa yang akan terjadi kemudian. Namun bahwa Sindang Sari sudah sampai di tempat yang jauh, ia sudah menjadi agak tenteram. Di hari-hari mendatang, tinggal mengatur apakah yang akan dilakukannya atas perempuan itu. Meskipun demikian, malam itu Manguri tidak dapat tidur dengan tenteram. Kadang-kadang ia bangkit dan berjalan hilir mudik di dalam biliknya. Ia tidak pergi bersama Lamat ke sawah untuk mengairi tanamannya yang sedang tumbuh. Hatinya selalu terganggu oleh bayangan-bayangan yang kadang-kadang sangat mencemaskan. Hampir tengah malam Manguri tidak dapat menahan kegelisahannya. Tiba-tiba saja ia menyambar pedang yang tergantung di dinding. Perlahan-lahan ia berjalan keluar dan pergi ke belakang. Di pintu bilik Lamat ia mengetuk perlahan-lahan sambil memanggilnya Lamat, Lamat. Tidak ada yang menyaut. Sedang di dalam bilik itu tampak masih gelap. Orang ini masih belum pulang desis Manguri. Untuk menghilangkan kegelisahannya, maka Manguri pun kemudian menggeram apakah ia tertidur di tengah sawah. Tiba-tiba saja Manguri berhasrat untuk menyusulnya. Tanpa minta diri kepada siapapun ia berjalan keluar dari regol halamannya dan dengan tergesa-gesa pergi ke sawah. Di depan gardu peronda, seorang anak muda menghentikannya sambil bertanya siapa. Apakah kau belum mengenal aku sahut Manguri? Anak muda itu mengerutkan keningnya oh, kau. Tetapi aku tidak melihat wajahmu di kegelapan. Manguri tidak menyahut lagi. Ia berjalan terus menuju ke bulak yang terbentang di sebelah padukuhan gemulung. Anak itu masih saja sangat sombong desis anak muda yang menyapanya. Kau lah yang kurang kerja malam ini. Kenapa kau sapa anak gila itu? Di antara kami tidak ada lagi orang yang sempat menyapanya. Di dalam kegelapan, aku tidak begitu mengenalnya. Kau memang agak mengantuk. Langkahnya dari jarak seratus patok sudah dapat dikenal, bahwa ia adalah Manguri yang perkasa. Kawan-kawannya yang lain tertawa, sedang anak muda yang menyapanya itu diam tersipu-sipu. Dalam pada itu lamat yang berada di sawah sedang sibuk membendung air yang mengalir di parit yang menyusuri kotak-kotak sawah ayah Manguri. Mumpung air yang mengalir cukup banyak ia mengharap bahwa semalam nanti sawahnya akan mendapat air yang cukup. Ketika air sudah mulai mengalir masuk ke dalam kotak sawah, maka lamat pun menggeliat sambil menekan lambungnya dengan telapak tangannya. Dipandanginya air yang gemericik di bawah kakinya itu sejenak. Setelah mencuci cangkulnya, maka ia pun kemudian meninggalkan bendungan kecil itu menuju ke gubuk di tikungan pematang. Tetapi alangkah tertegunya ketika ia melihat bayangan seseorang yang berjalan menyusuri pematang ke arahnya. Tampaknya agak ragu-ragu dan sangat hati-hati. Siapa desi selamat di dalam hatinya? Dan bayangan itu semakin lama menjadi semakin dekat sehingga akhirnya lamat dapat mengenalnya juga. Kau pamot sapa lamat perlahan-lahan. Ya sahut pamot ragu-ragu. Ternyata kau kembali dengan selamat meskipun kau tampak agak kurus. Ya lamat. Semua yang ada di dalam pasukan itu menjadi kurus. Aku juga, punta juga dan yang lain juga. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya beruntunglah kau, bahwa kau sudah mendapat kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada Tanah Mataram. Kelak akan datang giliranmu. Tetapi lamat menggelengkan kepalanya aku adalah sekedar kerbau penarik pedati. Tidak pantas bagiku untuk membawa senjata di bawah panji-panji kebesaran Mataram. Pamot tidak menyaut. Marilah ajak lamat kita duduk di gubuk itu. Pamot ragu-ragu sejenak. Tetapi kemudian ia menggeleng aku hanya sebentar. Lamat mengerutkan keningnya. Lalu tetapi sebaiknya kita duduk. Duduklah di sini. Tetapi pematang sawah di gemulung masih tetap kotor pamot. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Duduklah di atas batu itu. Pamot pun kemudian duduk di atas sebuah batu di samping lamat. Aku senang sekali dapat bertemu dengan kau sekarang, selagi manguri tidak ada hei kau dapat memilih waktu dengan tepat. Aku melihat kau berjalan sendiri. Aku berada di belakang gardu ketika kau lewat. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Kenapa manguri tidak pergi? Jarang sekali manguri pergi ke sawah sekarang. Kenapa? Lamat tidak menyaut. Tetapi kemudian ia berkata bercerita ralah tentang perjalananmu pamot. Aku ingin sekali mendengarkan. Perjalanan yang sangat berat. Apalagi bagi kami, anak-anak muda dari padukuhan yang kurang terlatih. Tetapi perjalanan itu memberikan kebanggaan juga bagiku. Cerita rakan. Tetapi, aku memerlukan keteranganmu juga lamat. Lamat mengerutkan keningnya pula. Semakin dalam, ia sudah merasa bahwa arah percakapan pamot pasti akan bergeser ke arah yang mendebarkan jantung baginya. Karena itu ia masih ingin mengelak cerita rakan saja dahulu perjalananmu. Di gemulung tidak ada peristiwa yang menarik seperti perjalanan itu. Ada lamat. Justru sangat menarik. Ah, tetapi itu bukan urusan kita. Aku ingin mendengar kau mencerita rakan, betapa panjangnya pasukan Mataram ketika mulai berangkat dari alun-alun. Dan betapa pula panjangnya pasukan itu setelah melampaui daerah kadipatan pesisir utara. Di sepanjang jalan pejuang-pejuang yang akan mengusir orang asing itu pasti semakin bertambah-tambah. Gamelan yang menurut pendengaranku mengiringi pasukan itu pasti akan menambah gairah perjuangan di setiap dada. Ya, kau sudah tahu semuanya lamat. Dari siapa kau mendengarnya? Lamat menundukan kepalanya aku mendengar dari orang-orang yang berbicara di sebelah simpangan parit di seberang jalan. Kami telah membagi air untuk malam ini di sana. Dan mereka berbicara tentang pasukan yang pergi ke Betawi. Ya, seperangkat gelamalan telah dibawa dan ditabuh di sepanjang jalan. Alangkah megahnya perjalanan itu. Tetapi, aku memerlukan keteranganmu lamat. Lamat terdiam. Aku kira kau mengerti meskipun tidak seluruhnya. Apa yang ingin kau tanyakan pamot? Apakah kau tahu serba sedikit? Atau mendengar dari orang-orang yang sering berkumpul di simpangan parit di seberang jalan tentang sindang sari? Dada lamat menjadi berdebar-debar. Meskipun dia sudah menduga, tetapi pertanyaan itu masih mengetuk jantungnya keras-keras. Bagaimana mungkin sindang sari itu hilang? Pamot suara lamat tiba-tiba menurun. Aku tidak ubahnya seperti seekor binatang peliharaan seperti aku katakan. Bagaimana mungkin aku dapat mengerti tentang sindang sari? Kau juga mendengar cerita tentang pasukan yang berangkat itu. Kau mendengar cerita tentang seperangkat gelamalan yang ikut bersama pasukan Mataram. Jadi tidak mustahil kalau kau mendengar juga cerita serba sedikit tentang sindang sari. Mungkin dari orang-orang yang membagi air tetapi mungkin juga dari Manguri. Aku tahu bahwa Manguri juga mencintai sindang sari. Bahkan dengan segala macam care ia ingin memilikinya sebelum sindang sari menjadi istri kidemang di Kepandak. Bilat perlu Manguri tidak segan-segan mempergunakan kekerasan. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku tidak mengerti pamot. Aku mengerti tentang sindang sari di saat terakhir kau menemuinya dan terjadi hal yang terkutuk itu sehingga kemudian sindang sari telah mengandung. Lamat potong pamot tetapi bukankah sindang sari telah menjadi istri kidemang. Lamat tidak menyaut. Aku berharap kau tidak menyebutkan hal itu lagi. Sudah aku katakan sejak itu bahwa aku menjadi sangat menyesal. Tetapi menurut pendengaranku, hidup sindang sari menjadi baik dan rumah tangganya cukup tenteram menurut pengamatan orang di luar rumah itu. Tetapi kenapa tiba-tiba saja perempuan itu hilang? Lamat menggelengkan kepalanya aku tidak tahu sama sekali. Lamat berkata pamot kemudian selama ini kau tetap berada di kademangan kepandak. Sebelum aku pergi kau menaruh banyak perhatian atas hubungan kami. Maksudku aku dan sindang sari. Ketika tiba-tiba saja perempuan itu hilang, aku kira kau memerlukan mendengar dugaan orang tentang hal itu. Tidak seorang pun yang dapat menduga kemana Nyai Demang itu pergi. Apakah ia pergi atas kehendaknya sendiri atau diambil oleh orang lain? Bahkan selama ini Ki Demang telah mengerahkan orang-orangnya, termasuk para pengawal kademangan. Ki Jagabaya, Ki Reksatani dan Bebahu Kademangan yang lain untuk mencarinya. Tetapi sampai saat ini, sama sekali tidak ada kabar beritanya. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Lamat berkata selanjutnya barangkali yang aku dengar tidak lebih banyak dari yang didengar oleh ayahmu atau oleh tetangga-tetanggamu. Pamot tidak menyaut. Ketika ia memandang wajah Lamat, dilihatnya wajah itu tertunduk dalam-dalam. Tetapi di dalam gelapnya malam Pamot tidak dapat melihat, Betapa wajah Lamat menjadi pucat dan matanya seakan-akan telah padam sama sekali. Baiklah Lamat berkata Pamot kemudian selama ini aku percaya kepadamu, karena kau adalah orang yang paling banyak memberikan pertolongan kepadaku. Memang aku mendengar juga dari orang-orang lain. Tetapi aku baru puas setelah aku mendengarnya darimu. Aku tahu, kepadaku kau tidak pernah berbohong. Bahkan sejak sindang sari masih menjadi seakan-akan rebutan di gemulung. Lamat tidak dapat menjawab. Terasa kerongkongannya menjadi kering. Kering sekali. Dalam pada itu, Manguri berjalan tergesa-gesa menyusuri jalan simpang. Kemudian ia meloncati sebuah parit dan kemudian melangkah di sepanjang pematang. Ia menjadi demikian tergesa-gesa seakan-akan ada sesuatu yang harus segera diselesaikannya, sehingga kadang-kadang ia hampir tergelincir karenanya. Sekali-sekali angin malam yang berhembus dari selatan telah mengusap wajahnya. Terasa dinginnya menyentuh kulit. Tetapi karena langkahnya yang cepat, maka Manguri dapat mengatasi rasa dinginnya, dan bahkan tubuhnya mulai basah oleh keringat. Di kejauhan kunang-kunang berkeredipan pada batang-batang padi muda, sedang suara cengkerik berderik bersahut-sahutan. Sejenak kemudian Manguri telah sampai di ujung sawahnya. Langkahnya semakin lama menjadi semakin cepat. Ia merasa selalu dikejar oleh kegelisahan yang menghentak-hentakan dadanya, sehingga ia harus melarikan dirinya, ke tengah-tengah sawah yang gelap dan sepi. Sebelum Manguri sampai ke gubuk yang berdiri di atas tiang yang agak tinggi, ia sudah memanggil Lamat. Lamat apakah kau ada di situ? Manguri terlonjak ketika ia mendengar jawaban dekat di sampingnya aku ada di sini. Anak setan ia mengeram kau membuat aku terkejut. Aku sudah menjawab perlahan-lahan sekali. Manguri memandangnya dengan tegang. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Kenapa kau menyusul tiba-tiba saja Lamat bertanya. Pertanyaan itu ternyata telah membuat Manguri menjadi bingung. Setelah ia sampai di tengah sawah, ia tidak tahu lagi apa yang akan dilakukannya. Namun kemudian ia menjawab ya. Aku tidak dapat tidur. Udara terlampau panas. Aku ingin tidur di gubuk itu saja. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya tidurlah. Aku sedang menunggui air. Aku mengharap bahwa air akan dapat mengenangi seluruh kotak sawah kita malam ini. Ya. Tungguilah air yang hanya sedikit itu, kalau-kalau dicuri orang di bagian atas. Kami sudah membagi. Kita akan mendapat bagian sampai tengah malam, kemudian kita akan memberikan kepada kotak-kotak sawah di bawah. Kenapa mesti diberikan? Biar saja sawah mereka menjadi kering. Sebelum sawah kita cukup, kita tidak akan menutup pematang itu. Mungkin kau dapat menghapus bendungan kecil itu, tetapi pematang kita, biar saja tetap terbuka. Lamat tidak menjawab meskipun hal itu berarti menyalahi persetujuan. Namun, Manguri pasti tidak akan menunggui pematang semalam suntuk. Ia pasti akan tertidur juga di gubuk itu. Sedang menurut perhitungannya, apabila aliran air diparit itu tetap, maka sawahnya akan cukup tergenang. Sepeninggal Manguri yang kemudian pergi ke gubuk, Lamat menarik nafas dalam-dalam. Dengan isyarat ia menyuruh pamat yang bersembunyi di antara batang-batang padi yang subur untuk segera merangkak pergi. Hampir saja desi selamat kalau Manguri melihat pamat di sini, ia pasti akan segera menjadi curiga. Semuanya akan menjadi kacau, dan segala macam prasangka akan timbul. Dan kini Lamat dapat mengelus dadanya karena pamat telah berhasil menyingkir tanpa diketahui sama sekali oleh Manguri. Namun, sepeninggal pamat Lamat duduk merenung di atas sebuah batu di pinggir parit sambil memandangi air yang mengalir. Tidak terlampau banyak seperti di musim basah. Tetapi cukup memberi kesegaran kepada tanamannya. Ternyata pertemuannya dengan pamat telah membuatnya berangan-angan. Perasaannya menjadi kiseruh, seperti daun nilalang yang tertiup angin pusaran. Meskipun tubuhnya kuat seperti raksasa, dan tenaganya seperti seekor kerbau jantan, namun ia tidak dapat bersikap sekuat tubuhnya. Hatinya justru terlampau lemah dan kadang-kadang tidak mempunyai sikap sama sekali. Aku telah tersiksa oleh diriku sendiri, justru karena aku menyadari kelemahanku katanya di dalam hati dan kini aku sampai pada puncak kebingungan yang hampir tidak tertanggungkan. Mungkin aku harus memilih, apakah aku akan mengorbankan seisi kademangan kepandak, atau aku tetap berdiam diri dan mengorbankan sindang sari. Tetapi lama tidak juga mendapat pemecahan di dalam dirinya. Ia tetap masih dicengkam oleh kebimbangan yang hampir tidak teratasi, sehingga dengan demikian maka dunianya serasa menjadi semakin gelap. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan menyusur pematang. Ketika ia sampai pada kotak terakhir dari hamparan sawah Manguri, maka ia mengangguk-anggukan kepalanya. Agaknya air telah cukup banyak menggenangi sawahnya. Karena itu, maka ia pun segera pergi ke pintu air yang dibuatnya pada pematang sawah itu. Ketika ia menengadahkan kepalanya, dilihatnya bintang gubuk penceng di ujung selatan sudah mulai condong ke barat, sehingga Lamat dapat mengetahui bahwa tengah malam memang telah lampau. Seperti yang sudah saling disetujui, maka Lamat pun segera membuka bendungan kecil yang menahan air parit dan membelokannya ke dalam kotak-kotak sawah Manguri. Tetapi ia memang tidak segera menutup pematangnya. Ditunggunya barang sejenak, dan dibiarkan air yang gemercik masih masuk ke dalam sawah. Tetapi sebagian terbesar dari air parit itu sudah mengalir terus, ke sawah yang lain seperti yang sudah disetujuinya. Bahkan sejenak kemudian, pematangnya pun telah ditutupnya sama sekali, karena air telah jauh daripada cukup. Lamat pun kemudian perlahan-lahan pergi ke gubuk pula. Di dalam kekeruhan pikiran, ia tidak melihat jalan keluar yang paling baik baginya. Lamat yang bingung itu hanya dapat menarik nafas sambil berdesis untunglah bahwa Manguri tidak melihat pamot dan untung pula lah, bahwa Manguri yang tidak mengetahui kehadiran pamot sama sekali tidak menyebut tentang Nyai Demang di kepandak yang disembunyikannya itu. Seandainya karena tidak diketahuinya, ia menyebutnya barang sepatah kata saja, maka pamot pasti akan segera mengambil kesimpulan. Namun langkah Lamat itu pun kemudian tertegun. Sekali lagi ia melihat sesosok bayangan yang berjalan tergesa-gesa di atas pematang. Semakin lama menjadi semakin cepat. Namun ia yakin bahwa yang datang itu sama sekali bukan pamot. Setelah bayangan itu menjadi semakin dekat, maka ia pun kemudian berdesis tanpa sesadarnya Kireksatani. Kireksatani berhenti sejenak. Lalu katanya kau mengenal aku di dalam gelapnya malam? Ya Kireksatani. Kireksatani sudah cukup dikenal oleh semua orang kehadap. Apalagi akhir-akhir ini Kireksatani sering mengunjungi rumah kami. Kireksatani mengangguk-anggukan kepalanya ya. Tetapi di mana menguri? Ia ada di gubuk itu. Aku ingin menemuinya. Silahkan. Mungkin ia sudah tidur. Aku baru datang dari rumahnya. Aku mencarinya di sana, tetapi ia tidak ada di dalam biliknya, tidak seorang pun yang tahu. Tetapi ibunya mengatakan bahwa mungkin ia menyusulmu ke sawah. Ya, ia telah menyusul aku. Di mana anak itu? Aku sudah menyusup di jalan-jalan sempit untuk menghindari kecurigaan orang. Kalau ada seorang pun yang melihat aku menemui manguri, maka rahasia kita akan terbongkar. Lambat atau cepat? Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kecemasan yang tajam telah menyengat hatinya. Ia tidak tahu pasti, apakah pamut benar-benar sudah meninggalkan tempat itu dan pergi jauh. Kalau ia masih ada di sekitar tempat itu, maka ia pasti akan mencurigai Kireksatani dan Manguri. Sejenak kemudian Kireksatani pun menyusur pematang pergi ke gubuk yang berada di atas empat buah tiang bambu. Di dalam gubuk itu Manguri membaringkan dirinya di atas sehelai tikar pandan yang sudah menjadi kekuning-kuningan. Angin malam yang sejuk telah membuatnya seakan-akan terbius. Sehingga tanpa disadarinya, ia pun telah jatuh terhidur. Manguri terkejut ketika gubuknya itu terguncang. Kemudian sebuah kepala tersembuh di dalam keremangan malam. Dan orang yang naik itu ternyata bukan lamat. Oh, kau Kireksatani desis Manguri sambil bangkit dan duduk. Ya, aku memerlukan menemui kau. Aku mempunyai waktu sedikit. Aku dan istriku masih berada di kademangan. Agaknya kakang demang benar-benar akan menyambut kedatangan anak-anak itu dengan berbagai macam upacara dan keramaian. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Namun dalam pada itu Kireksatani pun kemudian bertanya Manguri. Agaknya kedatangan anak-anak muda beserta pamat itu akan berpengaruh juga. Mereka pasti akan segera ikut serta mencari sindang sari. Beberapa lama mereka berada di medan yang sulit. Sudah tentu itu akan sangat mempengaruhi mereka. Jiwa mereka dan tabiat mereka pun sedikit banyak akan mengalami sentuhan-sentuhan dari pengalaman mereka yang pahit. Dengan demikian, maka mereka akan dapat banyak berbuat sesuai dengan pengaruh yang mereka dapat selama ini. Manguri mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk-anggukan kepalanya ya, aku mengerti katanya. Karena itu, penyikiran sindang sari harus benar-benar tidak memungkinkan lagi, salah seorang dari mereka menemukannya. Aku bertanggung jawab sahut Manguri. Di mana perempuan itu sekarang? Ia sudah berada di tempat yang jauh. Ya, di mana? Turi atau kepanjang atau telatah menoreh? Manguri menggelengkan kepalanya bukan? Ya, tetapi di mana? Perempuan itu kini berada di Sembojan. Sembojan kireksatani mengelang. Manguri menganggukkan kepalanya. Terbayang di dalam angan-angan suatu padukuhan kecil yang jauh. Ia sudah pernah pergi ke Sembojan dekademangan Prambanan karena kebetulan sekali ia mempunyai seorang kenalan yang bertempat tinggal di Temu Agal. Ketika ia berkunjung ke rumah kenalannya itu, ia dibawanya ke rumah orang tuanya di Sembojan. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya kireksatani bergumam sebuah padukuhan kecil. Di sebelah utara padukuhan itu masih terdapat sebuah hamparan hutan yang rindang. Kemudian di seberang hutan masih terdapat beberapa padukuhan lagi, sebelum sampai ke daerah hutan yang lebat di kaki Gunung Merapi. Apakah kireksatani pernah menjelajahi daerah itu? Ya. Aku pernah mencari sebatang pohon manca warna bersama seorang kenalan yang tinggal di padukuhan Temu Agal. Kami menyusur di sepanjang tepi hutan itu. Manguri tidak menyaut. Namun kireksatani berkata seakan-akan kepada diri sendiri tetapi aku tidak menemukan pohon manca warna seperti yang dikatakan orang. Aku hanya melihat tidak lebih dari sebatang pohon beringin. Tiba-tiba kireksatani itu menggeram aku akan melihat pohon itu sekali lagi. Pohon yang dapat memberikan gambaran tentang nasib seseorang. Bagaimana mungkin bertanya Manguri? Kalau aku melihat pohon itu berbunga lebih dari tiga macam, itu pertanda bahwa nasibku baik. Orang yang nasibnya sangat baik dapat melihat bunga pohon manca warna itu sampai tujuh macam. Dan orang yang akan mendapat derajat yang luhur, ia akan dapat melihat di antara macam-macam bunga itu, sekuntum bunga melati susun. Manguri mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi cerita itu tidak begitu menarik perhatiannya. Yang membuatnya termenung justru kedatangan anak-anak muda Anggauta pengawal khusus itu. Mereka pasti akan membantu Ki Demang menjelajahi seluruh dataran di sebelah selatan gunung Merapi ini. Manguri berkata kireksatani kemudian pada suatu saat kita harus melihat, apakah tempat persembunyian itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kapan kita akan pergi? Sudah tentu kita tidak akan dapat pergi bersama-sama aku harus menunggu sampai saat-saat penyambutan itu selesai. Mungkin Kakang Demang akan mengadakan keramaian meskipun hatinya sendiri sedang terluka. Itu hanya sekedar sikap lahiriahnya saja. Mungkin tiga hari. Mungkin hanya sehari. Sesudah itu aku akan mendapat kesempatan. Aku yakin sebelum saat-saat itu, anak-anak itu pun tidak akan sempat keluar kademangan, apalagi mencari sindang sari. Manguri mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia menjawab sebenarnya kireksatani tidak perlu merisaukan sindang sari. Aku akan bertanggungjawab. Serahkan semuanya kepadaku dan aku harap kireksatani dapat mempercayai aku. Kireksatani mengerutkan keningnya. Namun bagaimanapun juga ia tidak dapat melepaskan begitu saja dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Manguri. Kalau terjadi kegagalan, maka ia pun akan terlibat dan justru ia akan dituntut oleh kakaknya dan rakyat kepandak sebagai seorang pengkhianat. Bahkan sejenak kemudian terbersih pikiran di kepalanya yang paling baik bagiku adalah melenyapkan perempuan itu. Aku tidak akan selalu diganggu lagi oleh kecemasan dan kegelisahan sepanjang hidupku. Meskipun untuk waktu yang lama perempuan itu tidak diketahui, namun apabila pada suatu saat anaknya muncul di kepandak beberapa puluh tahun yang akan datang, maka ia pasti akan merupakan duri bagi anak-anakku yang aku harapkan dapat menguasa jabatan kakang demang. Namun demikian kireksatani masih tetap menyimpannya di dalam hati. Bagaimanapun juga ia berusaha, tetapi pikiran itu masih saja tetap melonjak-lonjak di dadanya. Sejenak kemudian, ketika bintang gubuk penceng semakin condong ke barat, maka kireksatani pun berkata Sudahlah, aku akan kembali ke kademangan, supaya tidak ada orang yang mencurigai ku. Untuk sementara sembohan cukup jauh bagi persembunyian sindang sari. Namun pada suatu saat aku akan membuktikannya sendiri supaya aku menjadi tenang. Percayalah kepada aku, dan percaya pula lah kepada ayah. Tetapi sudah tentu ayahmu tidak akan dapat tenggelam di dalam persoalan ini selama-lamanya. Ia harus bekerja, mencari nafkah dan melanjutkan usahanya di dalam perdagangan ternak yang ternyata telah memberinya kekayaan yang melimpah. Kalau ia terpanjang pada persoalanmu, maka usahanya pasti akan mundur, dan kalian akan jatuh miskin. Aku sedang memikirkannya. Kireksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak kemudian maka ia pun segera meninggalkan gubuk itu dan kembali ke kademangan. Sepeninggal kireksatani ternyata menguri menyesal, bahwa ia sudah mengatakan tempat persembunyian sindang sari. Sampai saat-saat terakhir agaknya kireksatani masih saja berusaha untuk melenyapkan perempuan itu. Ia tidak akan berani melakukannya desis menguri dengan demikian ia pasti akan segera dihancurkan oleh ki demang. Ia pasti memperhitungkan, bahwa aku akan membuka rahasianya kalau ia menggagalkan niatku, memperistri perempuan itu. Namun demikian menguri telah menjadi sangat gelisah, sehingga di luar sadarnya ia berteriak memanggil lamat, lamat. Dan sekali lagi ia terkejut ketika ia mendengar jawaban justru dari bawah gubuknya aku di sini. Gila kau! Kemari! Naiklah! Lamat pun kemudian naik ke gubuk itu pula. Sambil mengusap titik embun yang membasahi ikat kepalanya ia pun duduk di hadapan manguri yang gelisah. Aku terlanjur menunjukkan tempat persembunyian sindang sari di sembohan berkata manguri. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya aku mendengar percakapan kalian. Kau mendengarkannya? Ya, aku berada di bawah gubuk ini. Bagaimana menurut pendapatmu? Sebaiknya kita ikut serta, apabila pada suatu kireksatani akan pergi ke sembohan. Aku belum mengatakannya. Kita dapat menghubunginya. Kita minta, agar kireksatani memberitahukan apabila ia akan pergi. Sudah tentu kita tidak akan keluar dari kademangan ini bersama-sama. Tetapi kita berjanji bertemu di suatu tempat. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya pikiranmu baik juga. Dengan demikian kireksatani tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap sindang sari. Ya, semakin cepat semakin baik gumam Manguri kemudian aku harus segera mendapatkannya. Kalau perlu aku dapat mempergunakan kekerasan, sehingga ia tidak akan berniat untuk lari lagi karena ia merasa tidak akan mendapat tempat lagi, baik di kademangan maupun di rumah pamut. Terasa bulu-bulu di seluruh tubuh lamat meremang. Ia pernah menyaksikan hubungan badania antara pamut dan sindang sari yang didorong oleh perasaan cinta mereka yang tidak terkendali, apalagi pada saat itu mereka dihadapkan pada suatu saat yang sangat menegangkan. Pamut dengan hati yang tersayat minta diri untuk meninggalkan kepandak dan sindang sari untuk waktu yang tidak terbatas. Seandainya pamut masih sempat juga pulang, maka sindang sari sudah menjadi istri orang. Pada saat itu, ia sudah merasa berdiri di atas seonggok bara. Hatinya meronta hampir tidak terkekang lagi. Dan saat ini ia mendengar Manguri akan melakukannya dengan kekerasan untuk mengikat sindang sari agar tidak meninggalkannya. Gila! Itu suatu pendirian yang gila. Apakah aku dapat membiarkannya terjadi lamat menangis di dalam hatinya? Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa pada saat itu. Ia harus tetap diam dan duduk di hadapan Manguri. Kita harus segera menentukan saat itu desis Manguri kemudian nanti kita pikirkan. Kau harus mengatur hubungan dengan Kireksatani. Sudah tentu bukan kau sendiri. Tetapi kita dapat mengirim salah seorang dari para pengawal ternak yang tidak banyak dikenal di padukuhan dan di kademangan ini. Lamat menganggukan kepalanya. Sekarang pergilah. Aku akan tidur. Lamat pun segera turun dari gubuk itu. Betapa hatinya serasa tersayat mendengar rencana Manguri. Sambil berjalan di sepanjang pematang ia merenungi nasib sindang sari. Perempuan itu dihadapkan pada dua kemungkinan yang sama-sama pahit. Ia tidak akan dapat memilih satu di antara dua. Menjadi korban ketamakan Kireksatani dan menyerahkan nyawanya atau menjadi korban nafsu Manguri yang menggelegak sampai ke ubun-ubunnya. Alangkah buruk nasib perempuan itu desislamat jauh lebih buruk dari nasibku sendiri. Dengan kepala tunduk lamat pun kemudian duduk di pematang sawahnya yang masah. Di belainya tangke cangkulnya sambil memandang jauh ke dalam kegelapan. Tiba-tiba ia tersentak. Sebuah bayangan berjalan menjauh dengan cepatnya. Kemudian hilang menyuruk di dalam rimbunnya dedaunan yang hijau gelap. Namun demikian matanya yang tajam masih menangkap. Siapakah orang yang mencoba untuk menyingkir itu? Hamdesisnya ternyata pamut masih ada di sekitar tempat ini. Apakah ia mengetahui bahwa yang datang itu adalah kireksatani? Jarak dari tempatnya bersembunyi cukup jauh. Adalah kebetulan sekali bahwa aku melangkah mendekati tempat persembunyiannya. Sejenak lamat menjadi termangu-mangu. Seandainya ia tidak ditahan oleh kebimbangan, maka bagi lamat, tidak akan terlampau sulit apabila ia meloncat dan mengejar bayangan itu. Ia yakin bahwa ia pasti akan dapat menangkap pamut. Tetapi memang ada sesuatu yang menahannya setangga ia masih tetap duduk di tempatnya dengan dada yang berdebar-debar. Meskipun demikian, terasa di hati lamat bahwa sesuatu masih akan terjadi. Pamut bukan seorang anak muda yang muda berputus asa. Ada dua hal yang mendorongnya untuk berusaha menemukan sindang sari. Ia sendiri mencintai perempuan itu. Bagaimanapun juga ia tidak akan sampai hati membiarkan sindang sari menjadi korban perbuatan apapun juga, meskipun ia tidak mungkin lagi akan mendapatkannya. Juga pamut pasti ingin menghilangkan segala kecurigaan siapapun juga kepadanya. Ia pasti akan berusaha membuktikan bahwa bukan dirinya lah yang telah mengambil sindang sari dari kademangan. Dan kini pamut ternyata telah berkeliaran di sekitar sawah Manguri yang mungkin juga di sekitar rumahnya. Sudah pasti, bahwa di dalam hatinya ada sepercik kecurigaan kepada Manguri meskipun secara resmi Manguri sudah dinyatakan bersih dari segala tuduhan, karena Ki Jagabaya sendiri telah datang ke rumahnya dan tidak menemukan apapun juga. Persoalan itu menjadi semakin rumit bergulat di kepala Lamat. Namun kemudian ia berdesis entahlah. Terserahlah apa yang akan terjadi. Mungkin aku akan dibakar juga oleh akibat perbuatanku di dalam persoalan ini, atau mungkin seluruh kademangan akan menjadi bara. Tiba-tiba Lamat menggeretakan giginya. Ia berusaha mengusir segala macam persoalan itu. Ia ingin beristirahat barang sejenak. Ia ingin mendapat ketenangan dan menyingkir dari kejaran perasaan yang sangat menggelisahkannya.